Halo guys, Mimin punya kabar gembira guys, bagi kalian yang suka dengan burung hantu, ini Mimin kasih info 5 jenis burung hantu yang bisa dipelihara. Simak ya, 5 jenis burung hantu yang dapat dipelihara. Burung hantu dapat menjadi peliharaan yang menarik di rumah. Namun, sebelum memeliharanya, kamu harus mengenali berbagai jenis burung hantu dan karakternya terlebih dulu supaya tidak salah urus. Meskipun tampak sedikit menyeramkan, ternyata tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang memelihara burung yang satu ini guys. 1. Serak Jawa Burung hantu serak jawa memiliki ukuran yang sedang, sayap yang panjang dan bulat, dan ekor yang pendek. Kaki serak jawa biasanya berukuran panjang dan kepalanya bulat, tanpa jumbai telinga. Secara keseluruhan burung hantu ini berwarna pucat dan matanya berwarna gelap lo. Biasanya serak jawa akan bersarang di perkebunan, lumbung yang terbengkalai, dan pepohonan lebat. Sebelum lanjut, jangan lupa guys, subscribe dulu di channel ini, supaya tidak ketinggalan info-info dari Mimin guys. 2. Serak Bukit Serak Bukit sering disebut sebagai wawawiwi oleh masyarakat Indonesia, wajahnya khas karena mirip dengan ular sendok dengan tubuh bagian atas berwarna coklat kemerahan dengan bintik-bintik hitam dan putih. Burung ini cukup aktif untuk berburu pada malam hari, tetapi akan bersantai dan duduk atau rebahan pada siang hari. Serak Bukit menyukai mengonsumsi mamalia kecil seperti tikus, kadal, ular, katak, dan serangga berukuran cukup besar. 3. Celepuk Merah Celepuk Merah dapat kamu temukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, mereka seringkali mendiami hutan yang berada di dataran rendah. Warna burung ini biasanya kemerahan dengan bagian atas berwarna coklat kemerahan dengan strip hitam dan putih. Burung ini cukup langka untuk ditemukan karena habitat mereka yang semakin mengecil. 4. Beluk Watu Jawa Beluk Watu Jawa adalah salah satu jenis burung hantu yang endemik Indonesia, ukuran burung ini cukup kecil, hanya mencapai panjang 24 cm saja. Burung ini berwarna dominan merah bata dengan mata berwarna coklat kekuningan dan paruh berwarna hijau. Biasanya burung ini tinggal di hutan yang berada di dataran rendah. 5. Celepuk Gunung Burung hantu Celepuk Gunung adalah spesies burung hantu yang hidup di Indonesia. Selain di Indonesia, burung ini juga hidup di India, Malaysia, Nepal, Taiwan, dan Thailand. Suara yang dikeluarkan dari burung ini cukup unik karena nadanya yang tinggi pendek, mirip dengan suara yang dihasilkan oleh radar. Itu ya guys, 5 jenis burung hantu yang bisa dipelihara, dan sebenarnya masih ada lagi guys, tapi mimin kasih info 5 saja ya. Terima kasih telah menonton!